Aku minta maaf ya, aku juga gak bermaksud ngomong seperti itu Pengacara kontroversial Parhat Abbas menemui Galih Kinanjar Dan kemudian dia menyuruh Galih Kinanjar untuk melakukan permintaan maaf untuk yang kesekian kalinya Galih pun akhirnya meminta maaf kepada Fahilus lagi dan mengatakan Bahwa dia tidak sengaja melakukan apa yang ia disebut dengan ikan asin tersebut Dia pun mengingatkan masa lalunya ketika bersama Fahilus Arafik Dan dia juga mengatakan pernah merawat sang ayah Fahilus Juga tak lupa untuk mendapatkan perhatian dan maaf dari Fahilus Dia juga mengingatkan sang anak yaitu King Fahs Aku minta maaf ya, aku juga gak bermaksud ngomong seperti itu Ya kamu ingat dong, aku juga akan ingat Fahs Pada momen permintaan maaf sebelumnya Galih Kinanjar dianggap tidak tulus Karena disela-sela permintaan maafnya dia menyelinginya dengan promosi album barunya Sedangkan apa yang aku lakukan dulu bisa mempertimbangkan kamu maafin aku Oke terima kasih ya Inilah komentar netizen terkait permintaan maaf Galih Kinanjar ini Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax